Baiklah sobat calon guru semuanya Kalau misalkan kita melihat juknis P3K Guru 2024 Seperti yang disini banyak juga Kategori pelamar dari guru hunur Ataupun juga fresh graduate yang tidak bisa Daftar P3K Guru 2024 Nah tentunya sebagai Alternatif solusi ketika kita Sudah mengetahui bahwa diri kita Tidak bisa mendaftar P3K Guru 2024 Maka disini kita bisa Memilih untuk mendaftar CPNS 2024 Asalkan kita memenuhi persaratan Persaratan yang pertama itu adalah Yang tentunya sangat fundamental Itulah usia Bagi teman-teman yang usianya di bawah 35 Tentunya masih bisa untuk mendaftar CPNS Selain itu juga Ijazah yang kita miliki Ini harus bisa linear dengan Formasi CPNS yang dibuka Nah tentunya sebagai Solusi alternatif dari Honorary maupun juga fresh graduate Yang tidak bisa daftar P3K Ini adalah kita bisa mendaftar CPNS Mumpung pendaftaran ini dibuka Masih lama teman-teman Dan pada video ini kita akan menyajikan Informasi yaitu bagaimanakah Cara cek formasi CPNS 2024 Yang bisa dilamar oleh Sarjana Pendidikan atau SPD Nah kira-kira bagaimanakah caranya Nanti kita bisa daftar CPNS dimana Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Oke sobat-sobatnya disini untuk mengecek informasinya Disini kita langsung saja masuk di SSCSNBKN.go.id Selain itu kalian juga bisa mengecek di portal resmi atau website resmi dari instansi masing-masing Nah kalau misalkan kalian anti ribet ya Nggak mau capek-capek berkunjung ke BKPSDM website ya Maupun juga instansinya Kalian bisa langsung ke SSCSN saja nih Yaitu SSCSN kemudian kita enter Kita pilih yang SSCSNBKN Kita klik disini Nah berikutnya disini kita filter saja nih Kita cari ijazah yang kita miliki Ijazah sarjana pendidikan yang bisa mendaftar untuk P3K Kalau P3K kalian nggak bisa ya Misalkan adalah guru swasta Guru swasta kan tahun ini nggak bisa ya Daftar P3K Kemudian untuk fresh graduate yang nggak punya serdik Ini kan nggak bisa ya Kita daftar P3K Kemudian untuk guru honor sekolah negeri yang tidak masuk da podik Itu kan juga nggak bisa Kemudian guru honor sekolah negeri yang masih kerjanya kurang dari 2 tahun Ini kan juga nggak bisa Jadi sebagai alternatif solusi Kita itu adalah bisa mendaftar JPNS ya Sekarang kita akan cek nih Ijazah pendidikan itu Formasi apa saja yang bisa didaftar oleh teman-teman yang memiliki gelidar SPD Atau sarjana pendidikan Dan di bagian bawah ini Ini kan ada yaitu simulasi pemilihan formasi ya Kita bisa nih Yaitu mengecek disini Misalkan saja Saya itu memiliki ijazah S1 pendidikan agama Islam Atau S1 PAI Apakah saya bisa mendaftar JPNS Ketika saya mengetahui saya itu dari guru sekolah swasta Atau mungkin juga guru sekolah negeri yang nggak masuk da podik Atau mungkin juga guru sekolah negeri yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun Nah kita coba daftar P3K Misalkan ijazah saya adalah S1 pendidikan agama Islam Kita masukkan saja untuk jenjang pendidikan kita Berarti S1 itu kan disini kita pilihnya S1 ya Oke kita pilih S1 sarjana yang ini Kemudian program studinya Itu saya pendidikan agama Islam Misalkan agama Islam Nah ini misalkan ijazah saya adalah yang ini Yaitu S1 pendidikan agama Islam Kita klik sini Nah kemudian supaya nanti pencariannya bisa luas ya Pencariannya bisa luas ini instansi kita aplikas saja Kita nggak usah mencari secara spesifik instansinya Nanti akan ditunjukkan Kemudian disini untuk JPNS ya Otomatis disini adalah CPNS Nah kita pilihkan asasnya sendiri Yaitu ijazahnya S1 S1 PAI Kemudian kita klik cari ya Cari Nah maka akan ditampilkan Yaitu daftar formasi Yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki ijazah S1 pendidikan agama Islam Nah ini Ini adalah untuk formasinya ya Nah ini jabatannya Ini adalah rata-rata sebagai arsiparis Arsiparis ahli pertama Ini adalah di Kejaksana Agung ya Nah ini seluruhnya di Kejaksana Agung Teman-teman yang punya ijazah S1 PAI Kalian bisa daftar CPNS di Kejaksana Agung Ini ujir kerjanya Kejaksana Agung semuanya Formasinya adalah untuk formasi Penyandang disabilitas ini dibuka yaitu 64 Untuk Putra Putri Papua dan Papua Barat ini ada 17 formasi Kemudian untuk Putra Putri Kalimantan ini ada 4 formasi Nah yang ini yang CPNS umum nih Bagi teman-teman yang punya ijazah S1 PAI Kalian CPNS umum bisa daftar disini Nah formasinya berapa? Formasinya banyak banget ya Yaitu 484 Nah ini jumlah formasinya ada 484 tentunya Semakin banyak formasinya Ini peluang kita untuk lulus ini semakin besar ya Nah secara lebih spesifik Teman-teman kalau misalkan sudah menemukan ya Ini kalian bisa klik disini ya Yaitu bisa klik disini lihat Untuk persaratannya Nah ini adalah sudah diberikan Ini jumlah kebutuhannya ya Gajinya ini antara 8.500.000 sampai dengan 10.500.000an Nah ini di Kejaksan Agung Untuk kualifikasi ijazah yang dipersaratkan Inilah di 4 pengelolaan arsip Kemudian ini ada nih Yaitu S1 Pendidikan Agama Islam Kemudian Pendidikan Keagamaan Katolik Pendidikan Keagamaan Nah ini Kemudian Pendidikan Keagamaan Nah ini adalah perpustakaan Jadi teman-teman bisa ya Untuk mengecek disini Pendidikan Ilmu Pengantian Sosial Yaitu kalian yang punya ijazah S1 Pendidikan IPS pun Juga bisa mendaftar disini Kemudian kita coba scroll Nah disini Untuk persaratannya Itu adalah seperti ini Nah silahkan dipelajari sendiri untuk persaratannya ya Nah ini disesuaikan Apakah nanti kira-kira kita bisa Menuhinya atau tidak Nah ini Kemudian coba kita cek ijazah yang lain ya Yang SPD Misalkan saya Misalkan saja disini adalah Ijazahnya Itu Misalkan S1 Ini S1 ya Kita pilih S1 saja Kemudian disini Kita cari Yang SPD itu pendidikan Nah ini kata kunci pendidikan Ini ada S1 Administrasi pendidikan S1 Bimbingan dan konseling S1 ilmu pendidikan Ilmu pendidikan Bimbingan Kebijakan pendidikan Kemudian S1 Pendidikan administrasi perkantoran Kemudian S1 Pendidikan agama Agama Islam Yang tadi ya Pendidikan akutansi Kemudian Ada Pendidikan anak usia dini Termasuk juga teman-teman yang punya ijazah PAUT Ini bisa mendaftar Pendidikan bahasa Pendidikan antropologi Kemudian Pendidikan bahasa Arab Bahasa Bali Bahasa sastra Nah ini Pendidikan bahasa Inggris Ini bisa nih S1 Pendidikan bahasa Inggris Bahasa Jawa Jepang Dan sebagainya Coba kita cek yang bahasa Inggris ya Klik disini Oh iya sebelum bahasa Inggris Coba Misalkan Guru kelas PGSD ada gak ya Misalkan PGSD Nah ini PGMI ada nih PGMI Kemudian Coba kita cek yang bahasa Inggris tadi ya Nah Pendidikan bahasa Inggris Kita klik cari Nah disini banyak juga ya Untuk formasi yang bisa dilamar Oleh teman-teman yang Punya S1 Pendidikan bahasa Inggris Nah ini sampai di halaman 30 nih Silahkan kalian scroll satu persatu ya Nah ini Sangat banyak banget Namun disini Kebanyakan Ini adalah sebagai Pengembang teknologi Pembelajaran Sebagai Arsiparis Nah ini adalah CPNS ya Kemudian adalah Sebagai analis Kebijakan ahli pertama Analis Arsiparis Nah ini Formasinya ada dua Nanti di Badan Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia Di Badan Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia Nah ini Ini teman-teman Untuk cara Mengecek Formasi CPNS Yang bisa didaftar Oleh teman-teman Yang punya Ijazah Sarjana Pendidikan Atau SPD Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya